Welcome to Brutal Review Welcome to Brutal Review Halo Brutal Freaks Ketemu lagi dengan saya Aditya Prakoso di Brutal Review Dan untuk episode kali ini saya akan membahas band Band ini band rilisan Brutal Mind X Sephard Records Jadi bisa dibilang kerjasama lah Brutal Mind dan Sephard Records buat rilis band ini Dan apa sih bandnya? Udah pada tau kan dengan band yang satu ini Jadi bisa dibilang ini band Projekkan sih Jadi ini band dari Bandung ya Dan personilnya itu ada Dwi Tama Verdi Jadi Dwi Tama Verdi ini vokalisnya Dextrology Dan baru-baru ini juga gabung dengan Lumpur Gila Mangkokos Dan untuk drummer ini Dramernya Intervector Man Siapa lagi kalau bukan Papa Andep Halo Papa Andep Dan untuk gitaris sendiri Ini juga personil Dextrology juga Cuma kalau di Dextrology dia sebagai basis Ding 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 Oh 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 Ya dan ini ada Kakak Yosep Oke Kalau dilihat dari personil-personilnya kan Sudah pasti gila lah musiknya Dan ini adalah band Slamming Brutal Death Jadi buat kalian para fans di 4man ya Saya sangat rekomendasikan kalian Buat dengerin EP dari band ini ya Jadi EP ini tuh totalnya ada 5 lagu ya Dan total durasinya kalau nggak salah itu 8 menit 20 detik sekian lah Jadi kalau saya pribadi sih kurang Karena enak musiknya Jadi ya gitu Puter terus Puter terus Tapi saya enjoy banget dengan musik mereka Dan untuk pilihan sound mereka yang bisa dibilang bar-bar Ini cocok banget sama konsep musik yang mereka bawain sih Apalagi yang bikin nagih gitu Groupinya gila Gini-gini aja sih Gano rambuting Gano rambuting Dan untuk mixing mastery-nya ini dikerjain oleh Mr. Jan Wario Hardy Insidious Sound Lab Siapa sih yang nggak tahu sama Insidious Sound Lab ya kan Karena banyak band-band Brutal Death gila Mempercayakan mixing mastery-nya itu pada Mr. Jan Wario Hardy Oke Pak D, Halo Pak D Dan untuk artworknya ini dikerjain oleh Bagus Bagus Putra Reduce Apokaliknya Reduce Gak tahu W-nya kemana Sombong amat Layoutnya juga dikerjain oleh Bagus Dan saya ingetin lagi Ini sangat saya rekomendasikan ya Buat kalian para pecinta Brutal Slam ya Ya kan Apalagi fans-fans dari Deformance Jadi kalian bisa dapetin CD ini Langsung di Brutal Mind Dan juga ada tersedia t-shirt covernya juga ya Jadi jangan sampai kehabisan lah Karena apa ya Bisa dibilang ini projekan gila Dan sebelum order Kalian juga bisa dengerin dulu Via Youtube Ataupun Bandcamp dari Brutal Mind Jangan membeli kucing dalam karung lah Tapi kalau dilihat dari personalnya sih Musiknya pastinya gila Oke mungkin segitu dulu lah Untuk Brutal Review episode kali ini ya Dan terima kasih saya ucapin Kepada yang setia menonton channel Brutal Mind Dan semoga gak bosen Lihat mukaku Raiku Remek Oke sampai jumpa lagi Di episode selanjutnya ya Mantap Wow Sampai羅